Bismillahirrahmanirrahim Jadi orang ini kalau ruhnya baik, matanya itu ada balutan nurilahi Sehingga matanya bisa melihat yang tidak dilihat orang lain Teringannya bisa mendengar yang tidak dengar orang lain Mulutnya bisa berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain Dan seterusnya, dan seterusnya Contoh, itu banyak jenisnya Contoh, ketemu orang, ini mata sehat Matanya sehat dalam arti sudah dibalut nurilahi, bukan sehat fisik Matanya baik, matanya baik karena hatinya baik Begitu lihat orang, yang dilihat baik semua Masya Allah, orang ini orang baik ya Masya Allah, dia ahli zikir Masya Allah, wajahnya menyenangkan Masya Allah, jadi setiap ketemu orang, kelihatannya baik Tapi kalau mata ini tidak ada balutan nurilahi Iya Ruhnya ini buruk, matanya kebalut yang namanya bulmah, kegelapan Jadi baik itu tidak kelihatan Lihat orang welek Ini orang kok cerewetnya luar biasa ya Ini orang kok nyebelin ya Ini orang ini Nah itu termasuk istri kalau lihat suami kok begitu terus Jangan salahkan suaminya dulu Kamu cek dulu hatimu Buah bro enggak Jangan halbangan Sub indo by broth3rmax